Ternyata hanya imajinasinya saja, beredar video Putri Lecehkan Brigadir J.D. Magelang. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya. Dosen sekaligus YouTuber Anjas Asmara di Thailand kembali menyoroti dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada mendiang Brigadir Yosua Hutabarat, Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Dugaan pelecehan itu disebut-sebut menjadi pemicu pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Ferdi Sambo. Anjas Asmara mengaku mengatakan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J sebenarnya sudah direkayasa sedemikian rupa. Kata dia kuat dugaan pelecehan itu justru dilakukan Putri Chandrawati kepada Brigadir J. Hal ini disimpulkan Anjas setelah membaca berita acara pemeriksaan, BAP, milik Susi yang diduga bocor. Susi adalah asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang berada di tempat kejadian perkara di rumah Ferdi Sambo di Magelang saat Brigadir J disebut melecehkan Putri. Anjas tidak menceritakan secara terperinci isi BAP milik Susi yang diduga bocor itu. Namun yang jelas isi dari catatan pemeriksaan itu kata dia seperti membantah pernyataan Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang mensinyalir Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Dibandingkan aku harus percaya dengan rekomendasi dari kedua lembaga tersebut. Aku lebih cenderung percaya jika yang melakukan pelecehan tersebut adalah Putri Chandrawati ke Brigadir Yosua. Kata Anjas di saluran Youtube miliknya dikutip Senin tanggal 26 September tahun 2022. Anjas mengatakan, kemungkinan Putri Chandrawati pelecehan Brigadir J itu sangat logis. Dia lantas menyinggung teori relasi kuasa, di mana pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang lebih kuat terhadap orang yang dianggap lebih lemah. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati jelas menjadi orang yang paling berkuasa ketimbang Brigadir J. Sehingga pelecehan seksual itu kata dia mustahil dilakukan Brigadir J kepada istri atasannya sendiri. Dia gak mungkin dong akan melakukan hal-hal melecehkan atasannya bahkan sampai memperkosa. Bahkan aku lihat di keterangan-keterangan media ada beberapa deskripsi yang katanya Brigadir Yosua menggilat Putri Chandrawati. Kata Anjas. Menurutnya, dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati justru mencederai logika berpikir manusia. Ia juga menduga bahwa Komnas HAM dan Komnas Perempuan hanya bermain aman dalam kasus ini. Anjas menegaskan. Kasus ini tidak bisa diproses hanya berdasarkan keterangan saksi saja. Terlebih, Putri Chandrawati sudah berstatus sebagai tersangka sehingga tidak dapat dipungkiri. Ia memiliki strategi untuk terbebas dari jerat hukuman maksimal kasus Brigadir J. Itu kok gak masuk akal sama sekali karena di rumah Magelang itu ada Kuat Maru, ada Susi, ada Brief KRR, ada juga Baradae. Dan kalau dia melakukan itu, sudah pasti akan ketahuan. Hanya masalah waktu saja. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.